Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Ayo, kita pulang dulu Si Mio dari tadi katanya mau datang Tapi kenapa belum datang-datang ya? Lama sekali Iya, ayo kita jemput Kita jemput Iya deh, kita jemput aja Apa dia lagi ketiduran ya? Wow, ada baby Hara Oh, tunggu dulu Itu yang tergeletak Ada Mio Mio, kenapa kamu tidur di luar Mio? Mio, kenapa Mio? Kakak Eh, kakak Mio cakit kakak Ota Oh, Mio sakit Iya kak, sepertinya badan Mio panas sekali deh kak Huh, bukannya tadi pagi gak apa-apa Mio Kamu tadi sempat masakan aku mie lagi Mio Iya kak, tiba-tiba aja Wah, pipinya sampai merah-merah tuh Berarti kita harus bawa kamu ke rumah sakit nih Mio Hah, tapi kak Mio gak mau disuntik Tapi kan belum tentu disuntik Mio Yang penting kalau sakit tuh kita harus ke rumah sakit dulu Harus makan obat Ayo deh kalau gitu Aku ikut, aku ikut Eh, iya, Allah juga ikut kakak Ota Oh iya, baby Jelen mana? Eh, baby Jelen nanti ikut datang kakak Ota Oke deh, kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang Mio, kamu gak apa-apa di atas Mio Iya kak, tidak apa-apa Mio tiduran aja deh Wah, si Mio sampai tiduran tuh Di atas mobil Hebat sekali Untung aja rumah sakit kita dekat ya Iya kak, padahal kan tinggal panggil ambulan Gak usah, aku bisa nterin kamu kok Hah, dokter yang biasa jaga di depan mana Mio? Kok gak ada ya? Yaudah deh, gak apa-apa Ayo Mio, kita daftar dulu Mio Iya kak, harus daftar dulu Semoga hari ini kita gak antri panjang-panjang ya Soalnya kan penting sekali Mio Mio kan soalnya sakit Eh, iya kakak Ota Ayo kita cari dokter ya buah yuk Iya, iya, oh Ada apa ini? Suster! Suster kenapa semuanya pada di tempat duduk? Oh, suster! Aku sakit perut Hah? Suster sakit perut? Tapi suster yang ketik-ketik di sini mana? Kami mau daftar nih Mana susternya? Kalau gak ada susternya gimana mau daftar? Suster tolong dong kami mau daftar Tidak bisa, aku sakit Iya, aku juga Waduh, waduh Kok malah sakit? Harusnya kan rumah sakit untuk rawat orang yang sakit Tapi ini susternya malah sakit Hah? Ini semuanya kenapa malah tiduran di lantai? Aduh, aku sakit sekali Tolong aku Iya, aku juga Kepalaku sakit Waduh, waduh Ini dokternya dokter Tolong dokter Aku sakit sekali Wah, dokternya juga Ini juga ada dokter Oh, dokternya buah Aku sakit Wah, dokternya juga sakit Gawat nih, yaudah kalau gitu Mio, aku masukkan kamu ke dalam kamar aja deh Mio Aku tidurkan Oh, ada lagi Ada dokter-dokter juga Aku, aku sakit Aku juga sakit Waduh, waduh Gawat nih, gawat Semua dokter-dokter dan perawat pada sakit Apa yang terjadi? Padahal kan harusnya Mereka merawat pasien Lihat itu Semua dokter dan juga semua perawat Pada sakit Sepertinya mereka sakit perut, kak Iya, ada yang sakit kepala juga Waduh Mio Gimana ini? Apa aku tinggalkan kamu aja ya? Tapi jangan deh Mio Nanti kamu malah terlantar Kayak dokter ya buah ini Disini gak ada dokter yang sehat lagi Semua sakit Hah? Semua sakit? Jadi aku harus bawa kemana? Bawa ke hospital sebelah Dan juga tolong bilang kami semua sakit Waduh, kita harus kasih tau sama hospital yang ada di luar kota nih Tapi gimana ini? Aku takut terlambat Ini gawat Ini gawat Iya Semuanya pada sakit Mio Wah kakak Kalau gitu Mio di rumah aja deh kak Jangan Mio, jangan Kita tetap harus bawa kamu ke rumah sakit Oke deh kalau gitu Kita cari rumah sakit yang lainnya aja Soalnya dokter-dokter dan juga perawat disini semuanya pada sakit Iya Ayo kita keluar kota Kita naik Oh Naik mobil ini atau naik ambulan ya? Kita naik ambulan aja deh Supaya nanti orang-orang pada kasih kita jalan kan Kalau kita bawa ambulan Semua mobil-mobil bakal menepi Dan kita bisa lebih cepat sampai ke rumah sakit Iya Itu gawat darurat Gawat darurat Iya Kalau pakai ambulan kan artinya gawat darurat Tapi kan Mio cuma demam kak Sama aja Mio Kamu juga gawat darurat Dan juga dokter-dokter disini kan kita juga harus kasih tau kan Kalau semua orang disini sakit Iya kak Itu gawat kak Iya kakak utah Betul-betul-betul Ayo kita berangkat Oh tunggu dulu Kita tanya sama polisio Oh Hampir aja Ya ampun Aku hampir menabrak orang Tapi polisio mana? Polisio gak ada Yaudah deh kalau gitu Ayo kita cari rumah sakit yang lainnya Kita belok kanan sini Ini dia jalannya kan Oh Apa itu? Ada Ada ambulan juga Iya kak Tapi kok ambulannya panjang ya? Iya Kok panjang? Apa ini kereta api ambulannya? Wah kalau gitu aku coba lihat deh Tadi bagian depannya ini kan Wow Beneran ambulan Keren sekali Seperti bus dan juga seperti kereta api Lihat tuh Bannya banyak sekali kan Wah kakak Keren kak Iya Bannya banyak sekali Coba kita lihat isinya ya Hop Wow Lihat itu Mio Ada tempat tidurnya Ada dua tempat tidur disini Kalau gitu aku lihat tangan kamu disini deh Nah ini dia Sekarang disini tidak ada pasien sama sekali Ini baru cocok untukmu Mio Dan aku mau coba lihatin di belakang ini Wah Disini juga Ada tempat tidurnya Ini kita bisa letakkan berapa orang ya Ada satu Dua Tiga Ada empat Wow Di depan ada dua Disini ada empat Terus yang di belakang ada isi juga Oh Orang bisa tidur disini juga Berarti disini ada dua gerbongnya Wow Keren Aku masuk Ada dua juga Ada tiga Ada empat Ada empat disini Berarti ada empat tambah empat tambah dua Ada sembilan Salah salah Ada sepuluh Oh iya Ada sepuluh Wah kalau gitu Mio Kita buka rumah sakit ini aja deh Mio Iya kak Kalau gitu kita di rumah sakit ini aja kak Jadi orang-orang yang semuanya tidak bisa di rumah sakit sana Kita suruh kesini aja Tapi dokternya siapa kak Oh iya dokternya Aku tahu Mio Tunggu dulu ya Kalian tunggu ya Eh Calik kakak utah Calik kakak utah Kakak utah kan dilumah kan Eh Jatuh 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 Sakit Kaki jelin Sakit Kok ada batu disini Cik Capa taluk batu Cik Jadinya kan Pedala kan Sakit Pedala Sakit Nah aku sudah pakai baju dokter kecil nih Dan sekarang aku akan mengobati si Mio Kok ada suara orang nangis Oh Baby jelin Itu baby jelin kan Baby jelin kenapa malah duduk di lantai Baby jelin Eh kakak utah Sakit Sakit Hah Sakit Kenapa emangnya kamu kenapa Eh Pedala kakak utah Waduh Sampai berdarah Jadi tuh Lututmu berdarah Kenapa Eh jelin jatuh Kena batu tadi Hah Jatuh Oh mana 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 batunya Waduh Batunya besar sekali Emangnya kamu gak liat jalannya Eh Biasanya kan batunya gak ada disini kan kakak utah Iya Biasa gak ada batu besar itu loh disini Kok tiba-tiba ada Tunggu ya Tunggu ya Tunggu Aku akan ambilkan tempat duduk Nah aku sudah ambilkan kursi roda nih Pasti sakit sekali kan Kamu duduk aja di kursi roda ini Eh Duduk Iya ya Dan aku akan bawakan kamu Ke rumah sakit Eh rumah sakitnya kan di belakang kan Iya tapi ini adalah Kereta rumah sakit Lihat Lucu sekali kan Eh iya kakak utah Cantik ya Iya ya Ini adalah rumah sakit kereta api Makanya Aku bawa si Mio juga kesini Soalnya rumah sakit yang asli itu Banyak orang-orang sakit Bahkan dokter-dokternya dan juga perawatnya sakit semua Jadi kita disini aja ya Ini rumah sakit kita yang baru Eh kakak utah Jadi Jelin bawa-bawa mana Jelin kamu bawa-bawa disini aja Di sebelah si Mio Waduh Mio Hah Kenapa Jelin kak Si Jelin jatuh Mio Wah 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 Jadinya kita berdua disini dong Iya Jadinya pasiennya adalah kalian berdua nih Wah gawat nih Jadi sekarang aku mau selamatkan yang mana dulu ya Selamatkan Jelin dulu aja kak Sepertinya dia kesakitan sekali deh kak Sampai nangis loh kak Iya iya tunggu dulu tunggu dulu Kalau gitu aku akan cari bantuan juga nih Soalnya kalau sendiri gak bisa Aku yang jaga Aku yang jaga Oke Ayo Kate Buller Eh apa kamu bilang rumah sakit baru Wah iya keren sekali ya Mana mana pasiennya Pasiennya ada di dalam Kate Buller Itu si Mio dan juga baby Jelin Eh kalian sakit ya Kalau Mio Si Mio sakit demam Dan baby Jelin sakitnya apa ya Baby Jelin sakitnya berdarah Eh hati-hati Jangan-jangan kakinya patah Hah bisa patah kaki Iya iya Kita cek dulu nih tulang-tulangnya Pokoknya Jelin kamu jangan bergerak dulu ya Waduh waduh Ayo deh kalau gitu Kita obatin segera Aku obatin yang sebelah sini Kate Buller obatin yang sebelah situ ya Iya iya Baiklah kalau gitu Ayo kita coba lihat Wah sepertinya ini harus dijahit deh Wah harus dijahit Iya aku kan periksa deh kalau gitu Aku periksa dari sebelah sini aja deh Eh baby Jelin Kamu jangan nangis ya Kita akan bius kamu Supaya kamu gak sakit Wah 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 Sepertinya baby Jelin memang patah tulangnya Yuta Hah beneran patah nih Iya iya Ya udah deh kalau gitu Kita akan membuat Supaya dia bisa berjalan lagi Baby Jelin Kamu diam dulu ya Wah anak pintar Dia tidak menangis lagi Iya Baby Jelin ini memang pintar Yang penting kita bisa obatin dia Kate Buller Begini kan Kate Buller Iya iya Kamu nanti jahit sebelah sana Yuta Dan aku akan Akan membantu dia yang sebelah sini Baiklah Nah sebentar lagi siap Nah sudah siap Yeay sudah siap Dan sekarang Gimana baby Jelin Masih sakit gak Eh iya kakak Yuta Masih sakit Dari tuh Kita sudah memperban Dan juga kita ada kasih dia Supaya dia bisa jalan tuh Kita kasih dia tongkat Eh jadinya Jelin jalan pakai tongkat ini ya Iya iya Jelin coba-coba Eh Jelin coba jalan ya Pakai tongkat Jadinya Cekalang Kaki Jelin tiga kakak Yuta Oh tiga Masa kakinya tiga Enggak Kakimu cuma dua Satu lagi adalah tongkat Eh tapi kayak tiga kan Kayak tiga kan Hah iya juga sih Tapi gimana Kamu bisa gak Bicak-bicak kakak Yuta Cekalang Jelin udah bicak jalan-jalan kan Tapi kamu istirahat dulu aja Jelin Jangan jalan-jalan dulu Nanti yang ada malah patah lagi Jelin Jelin tunggu kamu ngapain Jelin Eh Jelin mau tulun kakak Yuta Oh tunggu jangan turun dulu Ya ampun Dia malah turun dulu Jelin Jelin Kamu istirahat dulu Jelin Eh kakak Yuta Tak apa-apa Tak apa-apa Jelin kan baby titan kan Jelin itu Baik ajaib loh Jadi Jelin cepat kuat kakak Yuta Ya dia bayi ajaib Bayi ajaib Oh iya juga ya Dia kan baby titan Yaudah deh kalau gitu Dia memang bukan manusia biasa Wah lihat tuh Dia malah sudah santai sekali tuh Berjalan pakai tongkat Eh Jelin gak sakit lagi Nggak halah Yuk kita cekalang main yuk halah Oh dia malah mau main Eh Jelin kayaknya celu Alah juga mau coba Jelin boleh pinjam gak Oh malah mau dipinjam si baby hara Eh nanti kita gantian ya Jelin Alah mau coba Eh Jelin kok Jelin cuka-cuka Alah mau coba ya Ya nanti gantiannya Tapi tunggu kaki Jelin kuat ya Waduh mereka malah mau bergantian Yaudah deh gak apa-apa deh Karena dia adalah bayi ajaib Jadi aku sekarang tinggal si Mio nih Eh si Mio sudah aku kompres Oh sudah di kompres Hah jadinya gak perlu disuntik ya bulur Hah Mio gak mau Mio gak mau disuntik kak Oh si Mio malah takut Eh sepertinya belum perlu Nanti kalau demamnya naik lagi Baru kita suntik Wah kalau gitu Yaudah deh aku jadi lega sekarang Baby Jelin udah kita rawat Dan si Mio juga sudah kita rawat Sekarang saatnya kita istirahat nih Ayo kita main Kita main Oh iya Kate Butler Di rumah sakit sana Dokter-dokter ini juga perawat Semuanya sakit Eh apa Kalau gitu nanti aku pergi cek deh Iya Kate Butler Hoho Aku adalah malaikat penderita Aku membuat kalian semuanya menderita Sakit-sakit Luka-luka Itu semua karena aku Wah Kamu sama denganku Lihat Barusan patah kaki kan Wow enak kan Emang enak Kalau sakit Sakit itu enak Eh Cama dengan Jelin Lihat Kakinya patah Cama dengan Jelin Dan sekarang Aku akan menangkap Orang-orang Yang sudah sakit Gara-gara aku Wah Eh ada malaikat jaan Kakak otak Wah Apa itu yang Yang keselesa Ayah baby Jelin Sebelah sini Eh kita cembunyi aja ya Halah Ya kita cembunyi Tapi cembunyi yang mana ya Kita cembunyi yang sini aja lah Yang paling belakang Kita masuk dalam Tempat rumah sakit Wah Apa itu Kate Butler Wah Ternyata Malaikat pembawa sial itu ada ya Aku pikir itu hanya dongeng Ternyata benar ada Hah malaikat pembawa sial Wah Tiba-tiba gelap Iya iya Aku tahu ini memang malaikat dari kegelapan Berarti orang-orang ini sakit Semua gara-gara malaikat itu ya Iya Yuta Wah gawat Kita mengusir dia dari sini Tapi dia bisa diusir gak Kate Butler Tapi kamu udah bawa Ketapel kamu kan Yuta Ada ada Gimana kalau kita aja berdua Kate Butler Kita akan melawan dia Iya iya Kita mengusir dia dari sini Wah Jadi tuh matanya Matanya merah sekali Kate Butler Kamu dimana Kate Butler Di sini Yuta Di sini Jadi tuh matanya Wah iya Matanya merah sekali Dan juga itu Yang di atas kepala dia Harusnya kan berwarna kuning kan Kalau malaikat Dan dia berwarna hitam Iya Sayapnya juga berwarna hitam Tapi dia kenapa juga sakit Kate Butler Dia bisa jalan gak Itu semua tidak benar-benar sakit Wah Kalian berdua mau melawanku Kenapa kalian belum sakit Aku akan membuat kalian sakit Tidak Kami tidak akan sakit Karena kami akan melawanmu Eh Coba aja kalau bisa Aku akan membuat kalian patah kaki juga Oh Gak wajah nih Kate Butler Aku gak mau patah kaki Ayo iya Kamu pakai ketapelmu Dan aku akan membakar dia Padahal aku sudah membuat dokter-dokter Dan juga perawat-perawat di rumah sakit Semuanya sakit Tapi kenapa ada bus rumah sakit di sini Pasti ini semua gara-gara kalian Baiklah kalau gitu Aku akan melawan kalian Malaikat pembawa sial Pergi kamu Pergi dari sini Tidak-tidak Kalian akan aku buat sial Kalian akan terluka semuanya Oh Ayo Ayo dia Kate Butler Eh Baiklah akan aku bakar kamu Bakar-bakar Kakimu aku bakar Dan juga Aku bakar sebelah sini Oh Panas-panas-panas Panas-panas Aku akan mau batu banyak-banyak dulu Kate Butler Eh Bakar Bakar Oh Dia gak melihat ya Kok dia malah bakar ambulan Ayo Bakar aja ambulannya Aku tidak kena Aku sudah datang Aku akan melawanmu Rasakan ini Aku bawa batu yang banyak sekali Aku akan menembak yang pinggang dia deh Pantannya deh Aku tembak 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 Wow Rasakan Aduh Malah meleset Aku tembak lagi deh Wow Kena pantannya Dia malah jatuh Wow Dia bangun lagi Wow Kamu yang Kamu yang menembak Go Aduh Sakit sekali Yeay Kena Aduh Gak kena lagi Tunggu Tunggu Jangan sampai menginjakku Sakit sekali Aku malah ikut terjatuh Oh Dia terlalu dekat Kalau gitu rasakan pisauku Wow Kena Yeay Dia kena Aku tembak 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 lagi Yuh Dia sudah pingsan Wow Apa itu Apa itu Oh Kena Cat Buller Yeay Kita menang Aduh Oh Ada babi Wai babi tunggu Ya ampun Babinya malah kena panggang Haa Kasian sekali Oh Dia masih bisa lari Wai babi Babinya sudah kabur Malah keluar babi Kira-kira Dia masih hidup gak ya Coba kita tungguin sebentar Sepertinya udah gak hidup lagi deh Yeay Kita menang Menang Ore-ore Wah Malaikat sialnya sudah kalah Wow Sudah terang lagi Lihat Sudah gak gelap lagi Woi kamu Kamu harus pergi dari sini Eh Yuta Dia sudah kalah Yuta Sudah Sudah Cat Buller Kita sudah menang Lihat tuh Sekarang sudah cerah kan Iya Iya Berhasil Berhasil Kita menang Wah Kakak Tadi itu Ada malaikat sial ya kak Iya Lihat itu Dia sudah pingsan Wah Wah Tadi malah tiba-tiba gelap Dan sekarang Tapi matanya masih nampak kak Tenang aja Mio Dia sudah pingsan Hah Kakak Mio sudah sembuh kak Hah Kamu sudah sembuh Mio Iya kak Mio sudah gak sakit lagi Yeay Mio sudah sembuh Sudah sembuh Ore-ore Berarti kamu sakit Gara-gara malaikat sial ini juga Mio Eh Malaikat jahatnya Sudah kalah Kalah Iya iya Baby Jelin Sudah kalah Oh Tunggu dulu Tapi Baby Jelin Kenapa kamu masih sakit Si Mio aja sudah sembuh Kenapa kamu gak sembuh Eh Sudah sembuh kakak Mio Sembuh Tapi Jelin kok belum sembuh ya Eh Tapi kaki Jelin gak sakit kok kakak otah Oh berarti kamu sudah sembuh Kamu gak perlu lagi pakai-pakai tongkat itu Tapi Jelin cukak kakak otah Cukak Cukak Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like dan share ya Dadah Eh Jelin main-main pakai tongkat Eh Alam mau Mau Wah Mereka malah main tongkat Mio Haha Iya kak Dia malah suka kak pakai tongkat Padahal kakinya sudah sembuh kan kak Eh Jeluh Wah